Jasa Raharja Jawa Barat dan Wakil Wali Kota Bekasi langsung mendatangi rumah Kapten Didik Gunardi, korban Sriwijaya Air SJ182, yang sudah teridentifikasi untuk menyerahkan santunan kepada ahli waris. Santunan secara simbolis langsung diterima oleh istri korban serta anaknya di perumahan Vida Bumi Pala, Pendurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dari data Jasa Raharja sedikitnya 8 orang warga Jawa Barat yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, dan 7 di antaranya sudah mendapatkan santunan. Sedangkan satu korban lainnya masih menunggu teridentifikasi. Jasa Raharja memberikan santunan kepada masing-masing korban sebesar 50 juta rupiah. Sementara salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air adalah penumpang atas nama Kapten Didik Gunardi. Korban merupakan pilot NEM Air yang menuju Pontianak dan akan berencana menerbangkan pesawat NEM Air dari Pontianak. Almarhum sudah menjadi pilot sejak tahun 1993. Dan keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada Jasa Raharja sudah kooperatif kepada keluarga. Nah syukur Alhamdulillah untuk Almarhum Kapten Didik Gunardi itu teridentifikasi tanggal 18 sore, jam 10 malam itu kami sudah bisa proses santunannya. Jadi kurang dari 24 jam itu santunan bisa kami serahkan. Dan memang karena waktu itu bersamaan dengan pemakaman Almarhum di Bekalauan, sehingga pada hari ini baru kami serahkan secara sebulis. Tapi secara fisik kami sudah serahkan pada tanggal 18 Januari 2021 yang lalu. Kami atas nama manajemen mengecapkan turut berduka cita yang sederhana melalangnya atas musibah kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketambahan dalam menghadapi cobaan ini. Almarhum itu sudah jadi tuas dari tahun 1993. Cuma paling lama di Merpati. Oh di Merpati, terakhir di 6R itu? Iya di 6R baru 5 tahun setengah. Itu kalau kedatangan? Alhamdulillah di tiap jasar peharca dari hari pertama kejadian, kooperatif langsung ke sini, hubungi saya dan keluarga. Habis hasil identifikasi keluar pun mereka langsung, itu juga langsung transfer ke jasar peharcanya. Diketahui pesawat Sriwijaya Air SJ-182 hilang kontak pada 9 Januari 2021 setelah dilakukan pencarian pesawat jatuh di perairan Kepulauan Seribu dan operasi pencarian secara resmi sudah ditutup atau dihentikan pada tanggal 21 Januari 2021. Amarullah Badar TV, Bekasi Soalnya di atas 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 di atas